selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati filsafat linguistik ini kita bisa membicarakan bahwa kedua-duanya sebenarnya merupakan bagian dari fenomena bahasa jadi sasra bukan sekadar karya seni yang dibangun oleh media bahasa tetapi tetapi ia menyuarakan sesuatu yang lain atau lebih dari sekadar bahasa itu sendiri nah sekarang saya ingin mendengar dulu apa yang bisa kalian sampaikan satu orang saja apa itu drama menurut kalian salah satu saja mewakili apa itu drama kita akan membicarakan tentang bahasa dan tubuh dan drama adalah salah satu fenomena sastra yang 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 berhadapan dengan kita melalui tubuh-tubuhnya jadi aktor bukan sekadar tenaga teknis untuk mewujudkan drama yang semula adalah teks sastra kemudian menjadi petunjukan tetapi disitu ada sesuatu yang patut kita bicarakan sekarang tapi sebelum saya melanjutkan saya ingin mendengar dulu apa itu drama menurut salah satu kalian silahkan apa yang kalian pahami bebas saja ya drama adalah saya tidak bisa on camera ya tidak apa-apa silahkan ya langsung saja langsung saja tidak usah jelaskan langsung saja drama itu penampilan penampilan atau penampilan suatu cerita yang menggambarkan karakter dari tokonya atau cerita cerita yang terjadi di dunia anjirsa ataupun cerita film si cerita buah yang kemudian dipenetaskan untuk gerakan dialog saya ingin pendapat yang lebih original jangan dipengaruhi oleh teori-teori apa yang kalian pahami setelah kalian menonton drama pernah melihat teater apa yang bisa kalian jelaskan satu orang lagi kalau menurut drama itu pementasan suatu cerita pak ya itu itu jawaban setiap orang begitu ya itu bukan jawaban yang original itu bukan jawaban otentik anda tidak pernah bergauh dengan drama kalau begitu itu bergauh dengan pengalaman standar orang yang tahu drama orang sastra tentu tidak begitu orang orang PBI tidak begitu cara mendefinisikan drama yang lain satu orang lagi laki-laki pak ya saya pernah baca buku pernah ya langsung saja drama adalah apa menurut kamu apa itu kayak genre dari sebuah sastra gitu pak kayak sama kayak puisi kayak prosa gitu jadi drama itu menurut saya itu kayak genre dari sebuah sastra yang menggambarkan suatu suatu apa namanya suatu suatu apa namanya gini maksud saya coba ya kamu pernah nonton teater kan pernah pak pernah nonton ya oke nah dari pengalaman menonton itu kamu definisikan sendiri jangan pakai teori genre segala macam itu bukan pengalaman kamu genre itu apa saya saya kira itu adalah bacaan bukan pengalaman kamu apa itu apa itu teater apa itu drama menurut yang kamu alami kayak penggambaran kisah gitu pak penggambaran kita oke jadi saya selalu ingin tekankan ya sama kalian hati-hati membaca itu hati-hati membaca apapun dan terutama hati-hati menjadi latah oleh apapun sebaiknya latihlah diri anda masing-masing untuk melahirkan teori sendiri dari pengalaman yang sudah anda lewati jadi anda bisa menjelaskan apa itu sebelak tanpa harus mencari-cari referensi tentang sebelak kan anda pernah memakannya ini ada sesuatu yang aneh menurut saya dari mahasiswa untuk menjelaskan drama harus keperpustakaan harus cari-cari sesuatu lalu ujungnya apa karya tulis itu tidak lebih dari rangkuman jangan begitu anda lihat nikmati drama anda anda lihat berbagai macam pertunjukan baik yang tradisional maupun yang modern kemudian anda bisa mendefinisikan sendiri itu yang otentik yang saya maksud jangan dimulai dengan genre sasra terbangun dari puisi prosa drama itulah genre sasra itu adalah pandangan teoretik yang menghilangkan pengalaman kalian sendiri sebagai orang yang pernah bersentuhan langsung dengan drama ya oke paling tidak anda bisa bayangkan bahwa salah satu hal yang bisa membuat drama itu berbeda dan istimewa dibandingkan seni yang lain seni yang lain itu kita lihat luas sekali ada seni ada seni lukis ada seni vokal ada tarian ada puisi dan macam-macam seni itu yang membedakan drama dengan semua itu adalah sifatnya yang yang paling prima ini istilahnya kita sebut begitu saja dulu drama adalah pertunjukan seni yang paling prima mengapa disebut prima karena ia tidak membutuhkan alat cetak seperti batik bisa dicetak juga tidak membutuhkan lensa seperti para sinematografi membuat film juga tidak perlu pewarna seperti para pelukis menggunakan warna-warni tidak perlu jadi bahwa Anda pernah menonton teater lalu melihat orang-orang didandani itu bukan pewarna sama sekali itu adalah penguatan dari karakter tokoh-tokoh itu misalnya karena kebutuhan untuk menjadi tua maka seseorang dimik api tapi itu bukan pewarna seperti permainan warna dalam seni lukis juga disebut prima karena drama itu atau kita sebut teater dalam bentuk pertunjukannya mengandalkan komunikasi langsung melalui melalui apa? saya sampai tulis ya terima kemudian komunikasi langsung melalui apa? tubuh manusia yang berdenyut nah ini yang saya sebut dalam diskusi kita kita akan bicara soal bahasa dan tubuh dan kita bisa meminjam pengalaman kita sekalian sebagai orang-orang yang pernah mengapresiasi teater mengapresiasi drama untuk sementara kita sebut sama saja dulu ya drama dan teater drama itu sebenarnya definisi dalam genre sastra tapi teater itu dalam wilayah pertunjukan kemudian apa? komunikasi langsung melalui 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 tubuh tubuh yang berdenyut karena itu ada gerakan ada suara ada suara dan juga kehadiran kehadiran para aktor itu dalam posisi irama tertentu karena setiap aktor melangkah berbicara menanggapi peristiwa di sekitarnya itu dalam irama yang ditentukan oleh setradaranya melalui proses latihan demi latihan namun pendapat ini juga harus dilihat punya banyak kelemahan pendapat saya tersebut saya kira punya banyak kelemahan kalau kalau kita mau melihat tubuh lebih jauh lagi contoh sederhana misalnya saya termasuk yang berhutang kepada pandangan Michel Foucault Anda harus juga membacanya Michel Foucault itu salah satu filosof yang yang menulis begitu banyak hal dan menginspirasi Perancis khususnya sehingga kita mengenai zaman postmodern dari Michel Foucault ya ia menulis tentang bahasa tentang kekuasaan tentang pendidikan tentang politik tentang budaya bermacam-macam tulisannya dan orang yang konsisten dengan pandangannya dengan sikapnya nah dalam hal bahasa dan tubuh ini Foucault juga memahami tema bahasa dan tubuh itu melalui drama sehingga ia mengatakan bahwa tubuh adalah permukaan peristiwa ya nanti Anda saya rangkumkan disini misalnya Foucault tubuh itu adalah permukaan peristiwa secara sederhana kamu lihat diri kamu masing-masing kalian lihat diri kalian masing-masing sebenarnya di wajah kalian itu ada peristiwa di tangan kalian ada peristiwa jadi seluruh tubuh kita itu tidak pernah polos tidak pernah tanpa makna tubuh kita itu adalah benar-benar diliputi oleh peristiwa bermacam-macam tapi ketika ia ketika Foucault mengaitkannya dengan drama dia menambahkan bahwa tubuh tersebut adalah permukaan peristiwa yang sifatnya tertulis maksudnya bagaimana maksudnya dapat dituliskan dalam adegan-adegan sebagaimana yang dilakukan oleh para penulis naskah drama kalau kamu melihat membaca naskah drama maka di dalam naskahnya sendiri sudah terdapat penulisan terhadap tubuh misalnya aktor satu atau seorang ayah katakanlah duduk di ruang tamu seorang ibu melirikan kepalanya ke arah ke arah jalan karena mendengar suara klakson lalu si ibu berkata siapa mobil yang datang itu dan ayahnya berkata mungkin orang yang mau menjemputku ke kuburan karena aku akan mati hari ini begitu kata si ayah misalnya jadi tubuh itu adalah permukaan peristiwa yang tertulis kata Michel Foucault ya saya tambahkan yang tertulis ini dalam konteks naskah drama itu sendiri kemudian Foucault menambahkan bahwa selain itu tubuh sifatnya dapat dilacak oleh bahasa maksudnya seperti apa tadi kan ditulis sekarang dilacak oleh bahasa maksudnya di atas pertunjukan itu sendiri tubuh sebenarnya dijelaskan oleh bahasa yang dilontarkan oleh para aktor itu sendiri yang pertama penting disitu permukaan peristiwa yang berikutnya adalah dapat dilacak oleh bahasa pada dasarnya dalam monologi sekalipun atau dalam drama-drama yang sifatnya dialogi setiap kata yang terlontar dari para aktor itu sebenarnya sedang melacak tubuh masing-masing baik tubuh yang menggunakan bahasa itu maupun maupun bahasa itu menyapa tubuh lain yang tidak menggunakan bahasa tersebut ya oke kemudian berikutnya Foucault juga menekankan bahwa tubuh di atas sepanggung kreator itu sebenarnya selain ia punya wawasan tertentu selain ia membawa peristiwa tertentu sebenarnya tubuh-tubuh itu juga dapat dilarutkan oleh ide-ide tertentu dilarutkan oleh ide-ide tertentu disini tubuh dikuasai oleh misalnya konsep seni penyutadaraan waktu saya S1 skripsi saya berjudul Verfremdung Efek Betot Brech dan penerapannya dalam dramatisasi puisi nah Verfremdung Efek itu sendiri merupakan konsep dari Betot Brech bagaimana menjadi sutradara itu dapat membuat pengasingan jadi teater itu harus bisa menciptakan rasa terasing bagi penontonnya berjarak dan tidak terhibur tidak terlipur lara sehingga penonton menonton teater itu menjadi penonton yang bersifat aktif dan belajar karena itu teater Betot Brech atau konsep penyutadaraan Betot Brech disebut juga teater yang didaktik yang membuat penontonnya berpikir belajar didaktik kalau teater yang dikritik oleh Betot Brech adalah teater Stanislavskian dari Rusia yang menurut dia itu teater yang melipur lara sehingga ketika aktor bersedih maka penonton bersedih aktor marah penonton ikut marah jadi itu namanya bukan mengasingkan lagi tetapi membuat orang larut di dalam peristiwa teater kemudian dia masih menambahkan Foucault kembali ke Foucault bahwa drama itu juga tempat diri atau lukus diri yang terdisosiasi maksudnya terurei jadi ini tentang lukus diri yang terdisosiasi lihat bahwa di tangan seorang Misha Foucault di tangan seorang Misha Foucault peristiwa teater bukan peristiwa yang sederhana karena itu anda juga harus belajar memahami realitas itu bacalah kan dalam Al-Quran surat pertamanya adalah bacalah bacalah itu bukan bacalah Quran ini bacalah buku teori drama bukan tapi bacalah kehidupannya dengan baik kalau kamu menonton teater maka kamu menonton dan membaca sesuatu yang jauh lebih dalam ketimbang kamu membaca teori tentang drama itu sendiri sebagaimana Misha Foucault dia bukan orang sasra sama sekali dia adalah seorang filosof tapi ketika dia menonton teater kemudian dia menyampaikan pandangan-pandangan yang sangat detail saya ulangi lagi jadi Misha Foucault itu paling tidak ada empat hal bahwa pertama tubuh aktor di atas panggung teater itu merupakan permukaan peristiwa yang tertulis maksudnya tertulis di dalam naskahnya sendiri kemudian bersifat dapat dilacak oleh bahasa karena setiap aktor pada dasarnya mengucapkan sesuatu untuk melacak tubuhnya dan tubuh orang tokoh aktor lain di panggung tersebut kemudian aktor tidak pernah bersifat kaku ia selalu dapat dilarutkan oleh ide-ide tertentu misalnya ideologi setadaranya konsep seni yang dipakainya konsep rancang bangun teater yang dipakai dan seterusnya dan juga merupakan lokus diri yang terdisosiasi disini bahwa bahasa dan tubuh berkorespondensi dan memberikan makna tertentu di atas panggung teater sampai situ ada yang tanyakan dulu tidak saya akan lanjutkan ini pointernya saya mendadak dibuat sambil menerangkan silahkan kalau ada ada yang memotong silahkan kita teruskan ke pandangan lain kalau tidak ada pertanyaan ada baik kalau itu saya tanyakan apa yang terlewat dari pandangan Mr. Pukol menurut Anda apa Anda juga sama-sama menonton teater mungkin ada yang yang serencana skripsinya teater menggarap drama mengkaji drama apa yang terlewat dari teori Mr. Pukol apa yang ingin Anda tambahkan oke ada 85 orang di kelas ini 3 kelas digabungkan 85 orang apa yang terlewat dari teori Mr. Pukol atau menurut Anda punya kelemahan apa teori ini kalau berkaitan dengan tubuh dan bahasa tidak ada oke kita teruskan ada ada dua orang apa ahli teater ya namanya Gilbert kemudian Tom Kins Helen Gilbert yang keduanya Joanna Joanna Tom Kins ini dua orang yang pernah mengeritik pandangan Michelle Pukol kata dua orang ini kata Gilbert dan Tom Skin Fukol itu menghilangkan atau tidak tidak menanggapi drama sebagai suatu fakta fair formatif yang penting apa fakta fair formatif itu yang mereka maksud adalah bahwa tubuh itu bergerak ternyata Foucault tidak absen dari dari tema fair formatif ini jadi adanya fakta fair formatif kalian juga mengenal dalam teori linguistik ada yang sebut dengan performasi performansi bahasa apa namanya bahasa itu juga merupakan performansi dalam linguistik nah fakta fair formatif dalam drama itu apa bahwa tubuh bersifat bergerak tubuh itu suatu gerak saya singkat saja bahwa tubuh itu bergerak jadi di teater itu di atas pertunjukan teater tubuh aktor merupakan simbol fisik yang paling utama ia dibedakan dari simbol-simbol lain yang karena kapasitasnya untuk menawarkan kompleks maksna yang beraneka yang beraneka ragam lihat bahwa tubuh aktor itu berinteraksi dengan semua penanda panggung apa saja tubuh itu berinteraksi dengan kostumnya dengan apa lagi dengan dialognya itu sendiri kalau kita bicara tubuh dan bahasa kemudian yang juga tidak kalah penting tentu saja tubuh itu berinteraksi dengan penontonnya nah interaksi ini yang yang absen dari pandangan Foucault jadi performansi ini fakta fermumantif ini tidak disentuh oleh Foucault bisa dipahami ya bahwa saya ulangi lagi bahwa di atas panggung teater itu tubuh aktor itu dibedakan dari simbol-simbol lain karena panggung teater itu kan mengandung banyak sekali simbol latar panggungnya itu sebuah simbol tertentu kemudian apa itu siapa yang lagi jalan sahadan tahu lagi apa itu oke jadi di panggung teater itu kan begitu banyak simbol yang perlu Anda pahami kalau menonton teater setadara dan perancang panggung itu berkomunikasi menyampaikan tujuan-tujuan dari teaternya sehingga disitu ada kompleks makna sehingga memahami aktor itu harus juga memahaminya dalam relasinya dengan kostumnya dengan make upnya sendiri dengan bahasa yang dipakainya juga bagaimana cara setiap aktor berkomunikasi dengan penonton semua itu mengandung makna-makna tertentu juga tentang bahasa dan tubuh yang berrelasi diatasnya karena itu tidak meherankan bahwa tubuh aktor itu berfungsi sebagai salah satu situs representasi yang paling bermuatan atau begini di dalam panggung teater sesungguhnya situs terpenting situs yang punya muatan paling inti bukan lampunya bukan panggungnya tetapi justru tubuhnya berarti cara memahami bahasa itu bukan memahami elemen lain justru melalui tubuh karena itu karena itu di dalam wacana postmodern kita mulai mengabeikan teori awal kita kita membicarakan modernisme ingat strukturalisme yang yang diawali oleh René Descartes itu yang terinspirasi oleh René Descartes dan melahirkan linguistik struktural Ferdinand de Saussure bahwa dasar dari modernisme itulah kok gitu ergo sum aku berpikir kan itu aku ada sehingga modernisme itu dosanya dosa terbesarnya adalah mengabaikan adanya tubuh jadi ada body dan mind nah modernisme itu mengembangkan mindset mengembangkan pola pikir semata kalau kamu masih senang dengan cara berpikir rasional cara berpikir apa-apa harus logis itu kamu adalah produk dari modernisme yang penuh dosa itu jadi mahasiswa seringkali bicaranya dengan harus pakai rasio harus pakai otak kamu harus pakai apa itu adalah korban dari modernisme jadi modernisme itu masih mengedepankan fakta 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 pemikiran lalu mengabaikan tubuh lihat bahwa manusia itu punya tubuh yang analoginya tadi di panggung teater yang terpenting ternyata tanpa tubuh kita tidak mengenal bahasa justru kita mengenal bahasa teater atau bahasa secara umum karena ada tubuh yang dipakai oleh bahasa tersebut dan bahasa kemudian tidak lagi identik dengan apa yang diucapkan kan kalau kita bicara melalui teori linguistic modern bahasa itu pada sana adalah suatu tindak putur suatu speech karena itu Saussure sendiri menekankan bahwa yang terpenting dari bahasa adalah ujaran bukan tulisan tapi ujaran itu yang paling pokok dari bahasa tapi bagaimana mungkin ujaran itu bisa kita pahami tanpa tubuh yang menjadi konteks ujarannya bahkan kalau memakai istilah fukul sendiri istilah situs yang tadi saya gunakan tentu istilah dari misal fukul justru yang paling representasif di dalam dunia ini adalah tubuhnya analogi untuk memahami kehidupan kita lihat saja bagaimana caranya Anda atau kita semua memahami makna di sebuah panggung teater kalau tidak ada aktornya dan yang kata lain mungkin sebuah struktur lampu panggung teater apalagi kostum apalagi panggung itu sendiri mungkin bisa dihilangkan yang penting ada aktornya karena itu yang menjadi pokok adalah aktor tapi aktor esensinya adalah tubuhnya itu ya bisa dipahami ya bahwa tubuh kemudian menjadi isu penting di zaman belakangan ini tatanganlah kalau kita menghitung postmodernisme itu kan dari 1956an gitu ya jadi pertengahan abad 20 lalu sampai sekarang kita masih diskusi soal postmodern dan postmodernitas itu salah satu jasa yang besarnya bagi kita semua adalah menghargai kembali tubuhnya menghargai menghargai kembali tubuh manusia atau secara simuri juga digunakan istilah tubuh kebudayaan tidak sekedar pikiran kebudayaan melalui tubuh kita bisa memahami kebudayaan oke nah salah satu hal juga yang bertumbuh bersamaan dengan postmodernisme anda juga mengenal mungkin dalam teori sastra yang diajarkan oleh bu hadir usnul atau dosen yang lain bahwa di dalam bidang sastra bahwa bertumbuh juga pemikiran pemikiran di bidang postkolonial atau disebut juga pasca kolonial ada sudah beberapa skripsi kakak tingkat anda yang memakai pendekatan pasca kolonial ini Pak Ahmad Sepena Pak Ahmad Sepena itu tesisnya waktu S2 beliau itu meneliti novel hudan karya hudan dan itu dengan menggunakan pendekatan pasca kolonial disitu ada teori hibriditas mimicry yang anda bisa belajar juga kepada Pak Ahmad Sepena kalau mau mendalami tentang pasca kolonial karena beliau pernah meneliti dengan penekatan tersebut tapi bagaimana kalau tubuh kita sekarang pahami dengan teori pasca kolonial dalam pandangan pasca kolonial itu kira-kira tubuh itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan just money atau aspek just money itu merupakan bagian strategis yang dapat dibuat positif serta aktif untuk melancarkan perlawanan terhadap imperialisme kan imperialisme itu menyisakan kerak kebudayaan kita pernah dijajah oleh Eropa dan keraknya menjadi kerak kebudayaan kita kita bergaya Eropa sekarang misalnya para pejabat memakai jas memakai dasi memakai sepatu lalu ada kelas sosial ada kelas ada orang yang merasa lebih tinggi posisinya ada orang yang bisa mengatur ada orang yang merasa diatur itu juga merupakan kerak kebudayaan dari zaman imperialisme kan pasca kolonial itu adalah kajian yang membicarakan setelah kita dijajah seperti Afrika dan Asia secara umum sebenarnya kita itu tidak menjadi diri sendiri lagi karena paling tidak lapisan masyarakat kita itu adalah lapisan masyarakat yang pernah ada masyarakat yang pernah bersentuhan dengan kolonial ada masyarakat yang tidak bersentuhan langsung jangan salah misalnya begitu banyak orang tua kita yang menganggap bahwa Belanda itu jauh lebih baik daripada pemerintah kita misalnya gitu mungkin diantara anda termasuk orang-orang yang percaya bahwa gedung-gedung peninggalan Belanda jauh lebih baik daripada gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah kita disitu ada kerak kebudayaan yang membuat kita berpikir kalau ternyata kolonialisme jauh lebih baik daripada jaman kemerdekaan mungkin tidak ada kereta api kalau tidak ada Belanda mungkin tidak ada gedung-gedung megah yang dipakai sekarang kalau tidak ada Belanda dan begitu banyak rasa hormat kalian yang pernah dijajah terhadap penjajahnya dulu juga bahkan ada istilah-istilah pergaulan dalam bahasa Belanda yang dipakai oleh orang-orang Fribumi anda mungkin melihat fenomena itu dalam film Bumi Manusia dimana banyak orang Fribumi yang lebih senang berbahasa Belanda sebagaimana sekarang mungkin tanpa sadar anda juga senang menggunakan istilah-istilah Korea K-pop dan itu menunjukkan ada aspek pasakronia dalam hal ini dan tanah pentik bahwa anda sebenarnya sedang mengagumi penjajah anda sendiri ya tentu penjajah sekarang bukan penjajah dengan senjata perang tapi misalnya dengan strategi kebudayaan seperti K-pop itu bagaimanapun bagaimanapun membuat anda menghormatinya nah sikap anda menghormati itu menjadikan anda sebagai orang-orang yang meletakkan diri dalam kelas kedua ya bisa dipahami ya kalau kamu menghormati Pak Arief itu artinya kamu telah bermental budak gitu dalam arti tertentu beda pengertian adab dengan pengertian budak kalau beradab itu bukan menjadi budak tapi menjadi budak itu kamu kamu menjilat ketua jurusan kamu menjilat dosen itu adalah mental budak nah imperialisme dulu itu kan disambut hangat oleh beberapa keluarga kerajaan kita sehingga ada yang menentang penjajah tapi juga ada yang mendukung penjajah nah yang mendukung ini yang menjadi cikal bakal dari kerak-kerak kolonialisme yang diturunkan terus ke generasi kita sekarang ke generasi Anda sekarang kenapa Anda Anda mungkin merasakan aspek aspek apa yang aspek norma-norma yang tidak terlalu penting di sekolah saat Anda SMA sebenarnya Anda tanpa sadar sedang melihat langsung bagaimana praktik penjajahan imperialis itu masih masih ada keraknya di dalam guru-guru Anda nah disitulah terjadi yang sebut dengan pasca kolonial jadi bukan jaman kolonial lagi tapi pasca kolonial kalau tidak salah saya pernah menyampaikan dua novel dari Selandia Baru yang juga mengangkat tema pasca kolonial dan novel ini bersifat aktif dalam arti tidak lagi berbahasa Inggris karena Selandia Baru benar diajah oleh Inggris secara seperti orang Inggris tetapi berbahasa Inggris dengan cara bahasa orang-orang Selandia yang sudah merdeka saya contohkan misalnya kalau kita menggunakan kalimat what is your name kita menggunakan pola pikir Inggris tapi kalau menggunakan who is your name kita menggunakan pola pikir Indonesia jadi kita tidak anti Inggris katakanlah kalau Inggris penjajah kita tapi memakainya namun dengan cara kita itu adalah strategi kebudayaan sifatnya tadi saya bilang strategi yang sangat positif dan aktif untuk melancarkan perlawanan simbolis terhadap imperialisme atau kolonialisme yang pernah mengatur kita di dalam sejarah Anda sebagai orang Banten juga ingat bahwa salah satu sejarah keruntuhan Surosoan itu kan karena ada fakta tersebut pertama Sultan Agang Titayasa itu adalah simbol dari sesepuh leluhur kita yang mempertahankan tradisi mempertahankan ajaran lama tetapi Sultan Haji anaknya sendiri adalah seorang anak yang mulai kosmopolit kosmopolit itu mulai bergaul secara aktif dan kooperatif dengan pihak Belanda lalu jadi ayah dan anak ini bertengkar dalam sejarahnya begitu nah ini ini fakta ini ada di berbagai macam sejarah kita di misalnya sejarah Cirebo sejarah Mataram itu sendiri sejarah Majapahit juga masih ada kaitan dengan fenomena tersebut kemudian kita lihat bagaimana bagaimana cara pandang postkolonial terhadap pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya tradisional misalnya apa yang tradisional Anda mungkin pernah melihat ritual ya pertunjukan sifatnya ritual dimana misalnya di Bali jadi kalau jalan-jalan ke Bali suatu hari saya pernah jalan ke Bali dan bingung bagaimana saya bisa membedakan tarian tersebut atau sebuah acara tertentu di Bali itu sebagai acara agama atau acara kebudayaan berbagai macam karnapal misalnya di Afrika nanti saya akan bahas kasusnya di Afrika itu juga merupakan acara-acara pertunjukan tradisional sifatnya ritual serta karnapal di karnapal-karnapal di berbagai wilayah di dunia ini itu merupakan pertunjukan yang sifatnya tradisional bukan lagi teater yang tadi saya bicarakan dalam pengertian drama yang dipertunjukan nah ada sikap-sikap yang harus kita pahami dari para seniman tradisional sendiri sebenarnya seniman tradisional yang hebat yakni seniman yang bisa mengangkat pertunjukan tradisional tubuh-tubuh tradisional itu melalui dinamika melalui ruang waktu yang dinamis jadi bukan membuat yang tradisional membantu di masa lalu contoh misalnya dulu di jaman wayang golek pertama kali saya menonton tidak ada wayang golek yang bisa memuntahkan mie goreng dari tokoh wayang tidak ada wayang seperti kintus misalnya zaman dulu saya kecil tidak ada wayang kintus yang di tegal daerah tegal itu yang bisa merokok tapi kemudian di era 90-an tahun 2000-an ke sini saya melihat wayang ada yang bisa merokok bisa mengeluarkan muntahan mie bisa macam-macam wayang itu nah ini wayang tetap bersifat tradisional tetapi bersamaan itu ia menunjukkan menunjukkan kebaruan-kebaruan dan ini sebenarnya fungsinya apa kalau kita pahami ternyata sikap seniman yang semacam itu seniman tradisional semacam itu tak lain tak bukan sedang menyatukan komunitas tubuh-tubuh yang terlibat dalam wilayah sosial mereka jadi kita adalah individu-individu yang merasa menjadi bagian dari masyarakat tertentu karena kita masih memiliki memiliki pertunjukan tradisional yang sifatnya ritual semacam itu atau yang 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 tidak benar-benar ritual tapi berdekatan dengan aspek religi misalnya begini bagaimanapun panjang mulut itu membuat kemacetan tetap saja panjang mulut itu punya fungsi yang menyatukan komunitas tubuh-tubuh yang terlibat di dalam di dalam Islam banteng orang-orang Muslim Banten jadi anda sebagai mahasiswa tidak pernah berdemo menghadang para kiai para ustad untuk tidak lagi menghadangkan panjang mulut karena anda tiba-tiba juga merasa jadi bagian dari masyarakat tersebut apalagi kalau kalian pernah jalan-jalan ke luar negeri jadi saya pernah di Perancis dan rindu sekali pulang ke Banten karena jalan-jalan di Perancis sangat sepi sangat kosong rasanya saya tidak punya masyarakat rasanya tubuh saya terasing dari dunia ini nah itu dialami juga oleh Perancis Budi Dharma ternyata ketika beliau mengajar di Brunei Darussalam pulang dari Brunei itu dia bilang sungguh lebih baik bekerja sebagai dosen di Indonesia karena di Brunei mau nyeberang aja tidak ada mobil ke pasar sepi dan setelah jam 6 maghrib minimarket-minimarket pun tutup jadi ia merasa kesepian tidak punya warga sehingga saya di Eropa ingat betapa rindunya saya pada kemacetan panjang mulut karena meskipun saya pendatang di Banten ini tapi merasa jadi bagian dari struktur tubuh kolektif orang-orang Banten nah maka itu ternyata juga dibicarakan oleh beberapa peneliti bidang tradisi fungsi pertunjukan tradisional dalam berupa ritual atau karena apa itu sebenarnya menyatukan kembali tubuh-tubuh yang sempat terlibat dan harus kembali terlibat nah karena itu anda lain waktu silahkan menonton contohnya selain di Indonesia menurut saya kita bisa melihat analogi-analogi tersebut di beberapa wilayah di benua lain contoh anda silahkan melihat misalnya Yorubalen Yorubalen kalau anda ke youtube ketik ini Yorubalen Yorubalen Festival gitu ya apa namanya salah satu festivalnya itu sentar salah satu festivalnya itu bernama kita lihat festivalnya itu bernama E-Gungun anda bisa mengetik Yorubalen kemudian atau E-Gungun 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 Anda ketik itu silahkan anda menonton berbagai macam karena apa dan festival E-Gungun di E-Gungun ini kan anda jangan berpikir bahwa orang Afrika itu orang-orang yang terbelakang yang bodoh yang bikin tarian kok semacam itu anda harus paham ini fungsi pementasan E-Gungun untuk apa tidak hanya melibatkan tubuh-tubuh dalam komunitas yang sempat terlibat yang masih hidup yang masih ada di masyarakat bahkan E-Gungun ini ternyata menjalin komunikasi antara orang-orang yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal jadi yang disebut dengan komunitas yang sempat terlibat bagi masyarakat Yoruba masyarakat Afrika itu Yoruba itu kan nama apa ya nama asli penduduk itu orang Yoruba itu berarti orang-orang Afrika mereka menganggap mereka tidak hanya menyatukan orang-orang yang terlibat di atas bumi ini tapi juga mereka yang sudah tidak ada nah di Indonesia juga saya kira begitu banyak ritual pertunjukan ritual yang semacam itu dimana tubuh menjadi cara kita berbahasa lagi bahkan kepada mereka yang sudah tidak ada ya kepada para leluhur kan kalau kita melihat EGungun itu diisi dimeriahkan gitu ya oleh anggota-anggota keluarga yang ingin yang ingin menjat yang ingin dimasuki oleh roh leluhur jadi mereka itu akan dibungkus oleh beberapa lapis kain dan bertopeng kemudian mereka seperti kerasukan disitu juga ada saweran di EGungun itu seperti dangdut kalau Indonesia ada orang-orang yang nyawer tapi sawerannya sifatnya doa bukan joget doa jadi dia berharap keselamatan karena bisa mengobrol lagi dengan leluhurnya silahkan anda nanti lihat nah mungkin di fenomena di masyarakat muslim ada yang sebut dengan ziarah jadi ziarah itu dapat saja kita pahami merupakan komunikasi dengan dengan leluhur gitu ya ziarah itu meskipun kita kalau berziarah umat muslim itu kan tidak dirasuki oleh leluhur tidak ya kalau anda berziarah ke ke Imogiri misalnya ke Raja-Raja Jawa atau ke Raja-Raja Sultan-Sultan di Cirebon atau Sultan anda sendiri di Banten anda kan tidak ingin dirasuki dan tidak meminta siapapun merasuki tubuh anda gitu ya tapi pada dasarnya pertunjukan tradisional semacam itu membuat kita menjalin komunikasi lagi komunikasi loh ya komunikasi itu kan fakta fenomena bahasa tapi melalui tubuh kita jadi perantaranya perantaranya adalah tubuh ya jadi ternyata orang-orang Afrika Barat itu khususnya itu memandang bahwa kehidupan yang yang berjalan begitu saja disebutnya kehidupan dalam stabilitas yang berlebihan gitu itu bukan kehidupan yang baik sama sekali karena itu kemapanan itu pada dasarnya adalah sebuah stagnasi dan parahnya lagi dalam istilah sosiologi itu itu seperti entropi seperti seperti kekacauan yang 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 tidak berguna lagi nah karena itu mereka mencegah membatunya tradisi membatunya kehidupan stagnannya kehidupan dengan cara dengan cara menolak pelestarian benda mati jadi kan kalau kita melihat masa lalu di museum itu seperti benda-benda mati saja gitu ya nah sementara tubuh itu tidak boleh mati kata mereka Anda yang pernah ke museum kan melihat koleksi benda-benda mati tapi tubuh kita kan belum mati dan kita menolak pelestarian benda mati maka yang dilestarikan dalam seni pertunjukan tradisi bukan pelestarian yang sifatnya sudah membatu tapi melestarikan tradisi dengan cara memperbaharui tradisi itu secara terus menerus kenomena yang tadi saya contohkan seperti kenomena wayang jadi wayang itu kan tetap tradisional tetapi juga tetap tapi merespon keadaan-keadaan zaman mungkin sekarang ada wayang golek yang tokohnya itu sudah bermain tiktok kan gitu ya mungkin cepot bermain tiktok mungkin saya tidak tahu saya belum pernah ngomong-ngomong tapi mungkin saja suatu hari ada wayang yang 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 bermain tiktok sehingga yang disebut dengan tradisional tidak lagi mengulang-ulang yang sudah-sudah tapi selalu baru gitu sehingga batas yang tradisional dengan kebaruan itu justru batas yang sifatnya dialektis saling 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 memberi oke sambil saya berpikir anda mungkin ada yang mau bertanya silahkan ya yerubah itu kurang lebih dalam kalau anda membaca berbagai macam artikel kebudayaan tentang yerubah itu seperti jawa secara kebetulan saya pernah tinggal di Yogyakarta juga sering main ke solo dan dan ada satu fenomena asimilasi yang menarik di tanah jawa bahwa islam masuk ke jawa tidak membuat jawa menjadi arab jawa tetap dengan tradisinya sendiri lalu bercampur asimilasi dengan islam di arab tidak ada tahlilan di jawa ada tahlilan misalnya di arab tidak ada masjid dengan atap berundak di jawa berundak seperti pura di arab tidak ada masjid dengan gerbang nanas siapa yang tahu masjid dengan gerbang nanas itu masjidnya masjidnya di Yogyakarta apa dalam kaum ya masih dalam kaum Yogyakarta gerbangnya nanas karena kata asitektur jaman dulunya itu agar orang teringat dengan jadi masuk ke masjid itu untuk mengusir gangguan gangguan terhadap bilim manusia lalu tiang-tiangnya diberi ukiran relief daun waluh kenapa waluh karena untuk mengingatkan orang pada sebuah surat kenapa ditanam pohon-pohon sawo berjajar sampai 40 rapih mengingatkan orang agar rapih ketika sholat sawo suh fahum sesungguhnya merapihkan sholat bagian dari ibadah itu sendiri dan berbagai macam simbol lainnya yang di arab tidak ada di atas masjidnya sendiri ada ukiran daun keluih jadi untuk orang yang linuih linuih itu yang pintar yang mengerti nah itu itu begitu banyak simbol yang di arab tidak ada tapi di indonesia kemudian berasimilasi nah yerubah juga ternyata tidak tidak berubah oleh penjajahnya gitu afrika kan pernah dijajah sama dengan indonesia tapi mereka tidak tidak berubah maka kita juga sering mendengar pertentangan di kalangan ustad tertentu atau santri tertentu atau siapa saja di kalangan muslim yang yang mengatakan kita bukan arab kita islam tapi bukan arab sebenarnya orang yang mengatakan begitu sedang mengatakan kita juga punya identitas apa itu identitas pada asalnya adalah apa yang bisa kita lihat di tubuh kita sendiri nah kita kembali ke dalam drama ini juga berkaitan dengan yerubah berkaitan dengan tubuh yang tradisional sekaligus yang dinamis tadi ada seorang pengarang drama dari Nigeria dan dialah orang pertama Nigeria yang mendapatkan penghargaan Nobel dari Swiss penghargaan Nobel adalah penghargaan sasra tertinggi memang Nobel tidak hanya memberi penghargaan pada sasra tapi juga kedokteran perdamaian dan lain-lain tapi untuk penghargaan sasra sejauh ini yang tertinggi adalah penghargaan Nobel jadi barang siapa negara yang punya sasrawan yang mendapatkan penghargaan Nobel negara itu pun dihormati Indonesia belum pernah punya sasrawan yang mendapatkan penghargaan Nobel ada seorang yang bernama Wole Sojinka Wole Sojinka bukan Wole jangan diucapkan dengan lidah Inggris Wole Sojinka ia adalah orang Nigeria yang mendapatkan penghargaan Nobel tahun 1986 saya tulis ya supaya Anda juga menulis ini berkaitan juga dengan E. Gungun dan Yorubalen ini Wole Sojinka penghargaan Nobel ini tahun 1986 penghargaan Nobel salah satu dramanya yang penting kita kembali ke drama kamu bisa download nanti baca sendiri ada drama dia berjudul Dead and Dead Kings ini drama yang menarik sekali dan dibicarakan oleh banyak ahli salah satu drama yang penting ada tokoh disitu bernama Olunde entah Olunde entah Olunde entah Olunde pokoknya ditulisnya Olunde Olunde ini kan dikisahkan menjalani ritual bunuh diri ritual bunuh diri untuk mengganti ayahnya seharusnya ayahnya yang menjalankan ritual tersebut tapi Olunde lah yang menggantikan posisi ayahnya dan drama ini gambaran tersebut menunjukkan lihat bahwa pergantian substitusi ayah oleh anak ini sebenarnya juga merupakan fenomena bahasa tubuh ini kan ada yang sebut dengan dalam beberapa artikel itu ada yang sebut dengan istilah penebusan tragedi jadi dengan menjadi agen pembaruan spiritualitas rakyatnya Olunde itu mengacaukan tradisi dan modernitas karena seharusnya yang memerankan itu adalah ayahnya munculnya tokoh Olunde ini kemudian mengacaukan makna tradisi dan modernitas karena pada dasarnya Olunde itu adalah orang modern Olunde itu kan dia seorang dokter yang dididik di Inggris langsung karena itu tidak mungkin dia kembali ke dalam masa lalu yang tradisional kalau di antara anda ada yang kuliah di Amerika misalnya rasanya tidak mungkin menjadi orang Banten sebagaimana teman-teman kecil anda lagi mungkin anda tidak lagi jiarah mungkin anda tidak lagi tahlilan dan seterusnya tapi Olunde ini dalam drama Death and the King Horseman itu dia justru meskipun sudah menjadi dokter bahkan di lulusan Inggris dia bahkan masih mau memerankan ritual yang seharusnya dimakan oleh ayahnya dialah yang menjadi peran tersebut sehingga pengalaman yang dialami Olunde itu menjadikan Olunde diapresiasi oleh masyarakatnya dan lebih besar dari cara masyarakat mengapresiasi ayahnya sendiri ya itu yang maksud saya kalau kamu dididik di Perancis misalnya tapi pulang ke Serang dan tetap sebagai orang Serang yang sebagaimana umumnya orang Serang pasti kamu lebih dihargai daripada kalau kamu menunjukkan aku gak jiarah lagi gak rasional misalnya oh oh masih kalian masih kumpul-kumpul kayak gini ya gue lulusan Jerman gak mungkin lagi bisa paham logika jiarah macam itu nah itu namanya kamu kurang diapresiasi tapi ketika kamu biasa berlaku biasa biasa seperti Olunde yang justru malah mengambil peran besar mengganti posisi ayahnya justru Olunde makin dicintai tapi disitu terjadi terjadi gesekan antara apa yang tradisional dan yang modern bukan gesekan gesekan terlalu negatif terjadi asimilasi percampuran yang tradisional dan yang modern dan kemudian naskah ini juga secara simbolik ingin menyampaikan bahwa akses Olunde ke dunia barat sendiri Olunde belajar menjadi dokter di Inggris sendiri dan kemudian ia kembali ke Yeruba dan menjadi orang Yeruba itu pada dasarnya sebuah strategi kebudayaan dalam bidang sastra yang yang mengupayakan penghapusan perbedaan antara barat dan Afrika antara barat dan timur katakan lain saya tidak tahu apakah di Indonesia begitu banyak karya sastra yang menggarap ini tema-tema macam ini tapi seingat saya ada cuma saya tidak terlalu ingat sekarang mungkin Anda ada yang mengingat fenomena tersebut dan itu merupakan strategi kebudayaan yang dikembangkan oleh para sastrawan mau itu novelis mau itu penyair mau itu dramawan karena itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa bahwa pelanggaran terhadap batas-batas budaya itu tidak selalu mengarah pada pada transformasi keyakinan fundamental kita karena kalau Anda baca naskah tadi naskah The Ed and the King Horsman naskah ini sebenarnya mengedepankan isu tentang kesewenang-wenangan dalam hal valorisasi kalau istilahnya apa dalam istilah sosiologi budaya itu valorisasi budaya pemulihan valorisasi itu pemulihan budaya dalam formasi kolonial kembali kita ke isu poskolonial tadi sekaligus juga mewakili adegan modernitas yang sama-sama sesuai untuk melatih penunggang kuda ini kan temanya tentang penunggang kuda nah Anda sayang sekali belum baca ya jadi ketika mayat raja penunggang kuda dalam bentuk olunde itu dibawa masuk dalam pertunjukan ini sesuatu yang lebih ritual dan sifatnya tradisional itu telah terjadi telah dilakukan untuk menyatukan yang modernitas dan sekaligus yang tradisi tadi jadi naskah ini kemudian menjadi penting karena ada perjumpaan dua kebudayaan yang yang awalnya saling membatasi tiba-tiba berbaur begitu saja ya mungkin Anda bisa lihat misalnya MHNU Najib itu Kiai atau seniman gitu Kiai atau sasrawan Kiai atau penyair ya kita tidak bisa bedakan itu karena dia ceramah sama Islam tapi sekaligus juga dia menyampaikan pandangan-pandangan kebudayaannya jadi tidak sekedar tidak seperti hanya ulama-ulama atau Kiai-Kiai atau ustad-ustad pada umumnya yang selalu berbasis pada Quran dan hadis Quran dan hadis lalu menyalahkan orang lain nah MHNU menjadi gambaran contoh di Indonesia yang bisa Anda akses di internet atau di Youtube gitu ya bagaimana ia meleburkan batas antara keustadan dan kesenimanan gitu lah kira-kira kalau yang kita bicarakan dalam naskah Woleh Soenika itu kan yang dileburkan adalah batas modernitas dan tradisi saya percepat apalagi ya oke saya kira sudah saya masih akan pertambahkan kalau Anda sudah baca nanti silakan lihat di bagian di bagian mana saya berpendapat bahwa drama Soenika itu juga menganut konsep tradisional yang bergerak secara eklektik jadi eklektik itu memilih bagian-bagian terbaik dari kebudayaan tertentu meskipun itu barat meskipun itu katakanlah budaya di luar Afrika itu sendiri sebagaimana Jawa mengadopsi pemikiran dari alam katolik alam protestan alam islam semuanya juga dulunya pernah Hindu jadi berasimilasi seperti itu dan sifatnya eklektik dan selalu tidak mempercayai pembicaraan tentang mana yang sifatnya tradisi dan mana yang sifatnya nilai-nilai asli seringkali dimana-mana kita mendengar istilah ini asli Banten ini asli Bandung ini asli Karawang Magetana selanjutnya itu karena-mana yang aneh sekali karena kita tidak pernah bisa menjamin mana yang paling asli itu tidak pernah ada karena semuanya ada dalam gerak tadi sifatnya kumulatif dinamis dan seterusnya ada sebuah wawancara yang pernah dicatat oleh beberapa artikel ada seorang bernama John Agetua bertemu dengan Sojinka langsung dengan pengulis drama ini tapi jauh sebelum sebelum beliau mendapatkan penghargaan Nobel jadi John Agetua itu bertemu di Ghana pada tahun 1974 dan bertanya langsung kepada Sojinka apa pendapatnya tentang yang tradisional itu Sojinka bilang bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa tradisionalisme itu berarti rockrafia apa rockrafia anda mungkin melihat tarian-tarian di Afrika itu ada ada orang-orang yang rockrafia rapia berwarna-warni tadi rapia yang dibuat jadi rock itu bukan yang tradisional kata Sojinka jadi tidak mungkin lagi kata dia sebuah sasra dikatakan murni karena alasan yang sederhana bahwa bahkan sasra paling tradisional pun kita tradisional milik Afrika sendiri kita tidak pernah tidak pernah benar-benar murni kalau misalnya Sojinka menangtang mana sasra Afrika yang paling asli itu nah dia bilang yang paling asli itu tidak pernah murni sama sekali karena bagi dia puisi-puisi lisan sekalipun yang dilontarkan seperti pantun-pantun kita gitu atau macopatan atau apalagi pupuh apalagi berbagai macam puisi tradisional kita yang lisan juga nyanyian-nyanyian ritual seperti hanya pantun-pantun cerita pantun di badui itu yang kakak senior anda sedang menelitinya Nidu Panas Erlang itu menurut menurut Sojinka selalu dikalahkan oleh waktu dan sebenarnya terus dimodifikasi dan dan diciptakan kebaruannya meskipun mungkin beberapa hal harus dipahami sebagai ada kekecualian saya bertemu terakhir dengan Nidu Panas Erlang itu saya bertanya apakah rekaman cerita pantun badui tahun 1970 dan 1975 yang dilakukan oleh Wim Panjanten dan Pak Ayu Prosidi itu masih sama dengan yang kamu lakukan tahun 2002 ini kata Nidu Paras luar biasa semuanya sama jadi Nidu bisa mengakses audio dari tahun 1970 dan rekaman tahun 1975 lalu dia melakukan lagi rekaman tahun 2021 akhir 2021 dan sekarang masih berlangsung ketika ditransliterasi ditulis dari audio menjadi tulisan itu hasilnya sama kecuali ada beberapa yang berganti kata dia misalnya tahun 70-75 kata tersebut adalah karembangan pada lagu sekarang di pantun cerita pantun yang baru di rekaman itu bunyinya karembingan tapi maknanya masih sama ada karembangan berbunga-bunga gitu ya tapi sekarang menjadi karembingan tapi artinya juga sama nah itu kecualian tapi intinya bahwa sebagaimana disampaikan oleh Soe Yinka ya cepat atau lambat pada dasarnya yang tradisional itu tidak pernah asli karena selalu berubah seperti karembangan jadi karembingan tadi ya Baduy mungkin masih lestari ya sejauh kalau menghitung dari 70 sampai tahun 2021 luar biasa perubahannya hanya sedikit kalau Afrika kelihatannya mungkin tidak sekuat Baduy dalam mengingat pantun-pantun itu oleh karena itu kalau memakai prinsipnya Soe Yinka seni itu harus bergerak dan ini juga merupakan kritik kepada Michel Foucault tadi yang mengabsenkan gerak mengikuti arus dan terus-menerus dalam tradisi dalam transisi hari ini sehingga tidak membuatnya membantu di masa lalu jadi jangan lagi memahami yang sebut dengan dengan yang tradisional itu yang sifatnya begitu saja saya tidak tahu bagaimana Anda mungkin ada orang C.O.M.A.S goloknya kan terkena sekali golok C.O.M.A.S itu menjadi artefak yang dibahasakan terus tapi produknya kan tidak ada inovasi jadi kalau generasi sepuh ini hilang ya orang C.O.M.A.S asli pun tidak pernah bisa membuat golok lagi karena karena sudah ya dihentikan sebagai tradisi yang tidak mungkin diteruskan atau sifatnya membantu tadi kalau istilah Soe Yinka oke nah karena itu kalau melihat salah satu drama dari oleh Soe Yinka sebenarnya disitu diangkatlah tema Egunun tadi tarian-tarian memanggil roh itu diangkat lagi karena yang tradisional itu harus digulirkan ke masa modern ditarik ke hari ini ya mungkin Anda juga bisa melihat bagaimana proses tersebut berjalan di Indonesia perlu dipahami kembali dengan baik dengan model tadi dramanya oleh Soe Yinka tadi kan topeng-topeng yang dipakai dalam tarian Egunun itu adalah topeng-topeng yang merupakan upacara transformatif karena kepribadian itu disulap oleh kostum kemudian ada proyeksi pokal suara-suara pokalnya berubah nanti silahkan Anda tonton di youtube ada proyeksi pokal kemudian distorsi dengan topeng itu sendiri sehingga menghasilkan efek dari kombinasi yang ditabrakan kombinasi dari yang disucikan sekaligus yang dikomikan jadi ini upacara ritual yang sifatnya suci tapi juga lucu gitu komik ya saya mungkin bisa Anda lihat bagaimana dalam reog ponorogo itu kan ada sesuatu yang sakra tapi juga sekaligus sesuatu yang sifatnya hiburan reog ponorogo itu kan kompleks sekali berkaitan dengan sejarah Islam berkaitan dengan sejarah Majapahit berkaitan dengan sejarah ketidaksetujuan orang-orang ponorogo terhadap kekuasaan baru dan juga pernikahan terah Majapahit dengan salah satu orang perempuan putri Aceh ya jadi begitu panjang cerita ini bagaimana penghinaan orang-orang ponorogo terhadap kekuasaan Majapahit yang dikendalikan oleh perempuan sehingga topeng yang gagah itu topeng reog itu dibawah dibelakangnya adalah ekor-ekor burung merak itu simbol dari singa ternyata seekor singa dikendalikan oleh perempuan dibelakangnya jadi merak itu simbol dari keindahan perempuan begitu kompleksnya reog ponorogo itu dan itu sekaligus menjadi komik jadi sakral tapi juga komik nah di egongun juga sama jadi ada situasi yang gembira sekaligus satir ada sesuasana yang husuk tapi sekaligus juga akrobatik bagaimana cara mereka berganti kostum misalnya melepas kostum yang keemasan kemudian jadi kostum lapisan terakhir di dalamnya itu juga perlu kemampuan akrobatik seperti ibadah tapi kok akrobatik tarawih yang cepat itu dimana kelihatannya juga sudah mendekati akrobatik khusus tapi akrobatik nah egongun itu merupakan akar tradisi orang-orang Yeruba sendiri dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah pertunjukan di alam modern dalam bentuk karnapal-karnapal dalam bentuk festival-festival oke intinya adalah kalian silahkan nanti bisa bisa menonton langsung beberapa hal juga membaca langsung drama yang saya sebutkan dan kemudian bisa memahami ulang peran peran tubuh di dalam membahasakan kebudayaan kita dan kemudian bahasa itu tidak lagi bisa direduksi ke dalam fenomena kata kalimat paragraf tapi tubuh kita itu merupakan merupakan kalau istilah fukoh tadi merupakan peristiwa permukaan peristiwa jangan ditambah kata yang tertulis merupakan permukaan peristiwa yang dengannya kita bisa membaca tubuh kita sendiri atau tubuh orang lain ada pertanyaan? atau tubuh budaya kita baik baik kalau tidak ada saya cukupkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati